Intro Salam sejahtera Malaysia Denyat Nadi suara rakyat bergemar di channel ini Diam sajalah sanusi Kata Fahmi Kali ini Fahmi pula yang muncul Patutkah Pada pendapat anda lah Patutkah untuk perikatan nasional Mula memberikan nasihat Kepada sanusi ini Sanusi kena ingat Dia ada lagi kes mahkamah tau Dia ada kes mahkamah lagi Yang mana dia telah Mempersoalkan Agung Dan Sultan Selangor Dia kena ingat tuh Dia kena ingat Jadi daripada dia Terus bising 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 Lebih baik dia diam saja Jadi ada kes kes yang lain lagi kah Ada lagi mungkin Yang lain-lain lagi Yang perlu untuk disiasat Nah nanti Tengok lah Tapi mungkin ini masa dia untuk buat bising juga Tak apa Menurut Menurut pengarah Komunikasi Amanah Dia kata Lebih banyak sanusi bercakap Lebih banyak lagi MP yang akan sokong Datuk Sianwara Ibrahim Setiap kali sanusi bising Dia kata Satu MP sokong Anwara Buatlah Oke Jadi Diam sejalah sanusi Kata Fahmi Menteri komunikasi Fahmi Fazil Menasihatkan Muhammad Sanusi Makdor Supaya menumpukan perhatian Supaya menumpukan perhatian Dan tugasnya Terhadap tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai Menteri Besar Kedah Berbanding Cuba untuk Menyibuk di negeri yang lain Negeri sendiri pun susah Nak ta'bif Nak sibuk di negeri orang Fahmi yang juga adalah Jurucakap Kerajaan Perpaduan Berkata hari ini Ini kerana Pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu Terlalu banyak bercakap Daripada membuat kerja Cakapnya banyak Kerjanya sikit Dia kata Mungkin begitulah Jadi dia kata Saya rasa daripada Dia terus sibuk Tentang Kerajaan Negeri lain Lebih baik Dia sibukkanlah diri dia Untuk menyiapkan Perbagai projek Yang telah beliau Umumkan di negeri Kedah Sama ada projek litar Projek litarnya lucu Betul tau Aku tengok gambar dia Memang lucu Projek litar itu Yang sudah diumumkan Itu jadi apa sekarang Entah Jadi belukar Hutan rimba Tak pastilah Sama ada projek litar Atau apa saja Yang dia sembang banyak Tapi projek yang Tapi Siap tak banyak Projek yang siap tak banyak Projek banyak di umum Yang siap tak banyak Berbeza dengan Menteri Besar Selangor Yang memumum Projek pembangunan Dan kita dah lunaskan Dan tunaikan Katanya Jadi Menteri Besar Kedahni Dahlah dia Ada kesasutan Melebatkan Tuan Kusutan Selangor Saya dah cakap tadi Ini Menteri Timbulkan Semula tau Nah Menteri Timbulkan Semula Ini amaran paling keras ini Bila Menteri sendiri Bila Menteri sendiri Sebut Bendantu Sekali lagi Ini peringatan tegas Ini peringatan Paling tegas Peringatan Supaya Sanusi Bagus Diam Ingat Menteri Besar Kedahni Dah lah dia ada Kesasutan Melibatkan Tuan Kusutan Selangor Jadi saya rasa Diam sejalah Sanusi Ini mungkin Amaran keras Lebih banyak Kau cakap Lebih banyak Kau masalah nanti Lebih banyak Lebih baik Banyak diam Banyak berdoa Supaya tidak bersalah Kalau bersalah nanti Kena penjara kah Kena hukum kah Boleh tau Dilucutkan Kelayakan Sebagai Menteri Besar Jadi Kata Fahmi Dalam sinar media Selepas Menteri menandatangani Memerendom Persepahaman Di antara Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Dan Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia Finas Di Kuala Lumpur Hari ini Sanusi semalam Berkata Tindakan MIC Dan MC Itu Membaikot PRK Kuala Kubu Baru Memberi kelebihan Kepada PN Eh jangan dulu Yakin tau Jangan dulu Yakin Jangan dulu Yakin Diorang boykot pun Belum tentu Lagi Diorang punya Penyokong Dulu Penyokong MIC Dulu Penyokong MC Dulu Belum tentu Diorang itu Masih setia Dengan MIC Dan MC Belum Tentu Belum tentu Diorang mau sokong Perikatan Nasional Belum tentu Pemimpin pas itu juga Berkata Pihaknya mahu Meretakkan lagi Hubungan Kerajaan PHBN Yang menurutnya Kini telah pun Sedia retak Katanya Kita akan retakkan lagi Untuk menjadi belah Mereka sudah retak Kita akan pecahkan lagi Itu kerja politik Katanya Ketika ditemui Ketika ditemui oleh Pemberita di Kuala Lumpur Sanus ini Kalau mecah Pemecah Merosak Dia memang Taulah kerja itu Sebab itu Dia kata Kita akan retakkan lagi Sebab ini kerja politik Dia tahu Memang pakar Pecah Memecah Sanus ini Dia patut belajar Macam mana Untuk membuat Penyatuan Bukan Membuat Pemecahan Kerusi Dun Kuala Kubu Baru Kosong Berikutan matian Penyandangnya Lee Ki-Hyung Pada 1 Mac lalu Selepas Dia mewakili Kawasan berkenaan Sejak tahun 2013 lagi Suruhanjaya Pilihan Raya Akhirnya Telah menetapkan Hari pengundi Pada 11 Mei Menangkalah Hari penamaan calon Pada 27 April Sekarang 23 Ada 4 hari lagi Tarikh pengundian awal Kula ditetapkan Pada 7 Mei Kuala Kubu Baru Merupakan Kerusi campuran Dengan pecahan Pengundi Melayu Terdiri daripada 50% Daripada 51% Diikuti oleh Cina 30% Dan India 18% Manakala Baki 1% Lagi Bagi kaum lain Jadi Kita tengoklah Nanti Adakah Sanusi Akan terjilat Luda sendiri Ataupun Sanusi Akan dipenjarakan Cepat-cepat Kerana Tidaklah Belum tahu lagi Ada Tapi Ada kemungkinan Dia bakal akan Dipenjarakan Didenda Dan sebagainya Kerana Dia Ada Kes Hasutan Yang melibatkan Tuan Sultan Sulangor Dan Dia juga Ada kes Dengan agung Kalau Seti-silap Jadi Lebih baik Betullah Lebih baik Dia ikut Kata Fahmi Fahmi Menasihatkan Supaya Mohd Sanusi Diamlah Daripada Bising Diam Dan Daripada Sibuk Tentang negeri orang Bagus Kamu sibuk Dengan negeri Kamu sendiri Kasih Siap Projek Projek Kamu Yang belum Siap Tunaikan Janji Janji Kamu Jangan Sampai Orang Tanya Mana Janji Jangan Sampai Orang Kata Sanusi Hanya Pandai Buat Cakap Pandai Banyak Cakap Dan Sebagainya Jadi Janganlah Suka Menyibuk Dengan Negeri Orang Jangan Suka Menyibuk Dengan Negeri Orang Jangan Suka Menyibuk Dengan Perkara Yang Belum Tentu Belum Tentu Lagi Membuat Kebaikan Dan Satu Lagi Saya Pikir Sanusi Kena Jadi Pakar Di Dalam Penyatu Paduan Bukan Menjadi Pakar Kepada Pemecah Belahan Sebab Dia Sendiri Mengakui Bahawa Dia Tahu Kerja Politik Itu Adalah Memecah Memecahkan Dia Kata Begini Kita Akan Letakkan Lagi Untuk Menjadi Belah Mereka Sudah Retak Kita Akan Pecahkan Lagi Itu Kerja Politik Katanya Jangan Nanti Kena Karma Nanti Kena Karma Azmin Sudah Kena Karma Siapa Lagi Kena Karma Jangan Sampai Nanti Sanusi Pula Kena Karma Juga Apa Apapun Sekali Lagi Seperti Saya Selalu Kata Kita Jangan Berpikiran Yang Terlalu Buruk Untuk Orang Lain Tapi Kita Sentiasa Mendoakan Yang Terbaik Untuk Siapa Saja Kita Doakan Negara Malaysia Kita Doakan Semua Pemimpin Politik Negara Malaysia Semoga Pembangkang Semoga Kerajaan Kita Doakan Bersama Sama Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like That Share Bye Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Lebih Banyak Sanusi Bercakap Lagi Ramai Sokong Kerajaan Perpaduan Anda Setuju Atau Tidak Dengan Pernyataan Ini Seheren Juga Sanusi Sanusi Ini Memang Tidak Boleh Berdiam Agaknya Tapi Betulkah Lebih Banyak Sanusi Bercakap Lebih Banyak Kelemahan Dia Yang Dijumpai Lebih Banyak Sanusi Bercakap Lagi Teruk Dia Kena Hentam Lagi Ramai Orang Makin Tak Percaya Dengan Dia Lebih Ramai Orang Sedar Dia Bukan Pemimpin Yang Baik Lebih Ramai Yang Sedar Dia Ini Bukanlah Seorang Teladan Yang Baik Betul Betulkah Kalau Itu Terjadi Jadi Ini Disebut Oleh Siapa Ini Disebut Oleh Pengarah Pilihan Raya Amanah Muhammad Sani Hamzan Yang Dia Berkata Lagi Banyak Sanusi Bercakap Lagi Ramai Sokong Kerajaan Perpaduan Anda Setuju Anda Tinggalkan Komen Pengarah Pilihan Raya Amanah Muhammad Sani Hamzan Membedas Muhammad Sanusi Mak Nur Yang Berikrar Huh Saya Berikrar Lagi Saya Yang Berikrar Hendak Memecah Belakan Hubungan Parti-parti Dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Sebelum Sebelum Berikrar Untuk Hancur Ini Cubalah Perbaiki Dulu Apa Yang Terjadi Dalam Perikatan Nasional Apa Yang Terjadi Dekat Bersatu Tolong Bersatu Dulu Bersatu Dah Hancur Sekarang 6 MP Satu Adun Yang Beri Sokongan Kepada Datuk Sianwar Ibrahim Itu Lebih Teruk Tak Payah Dipecah Pecah Jadi Tolong Dulu Bersatu Untuk Gam Belik Yang Pecah Belah Baru Sibuk Tentang Parti Orang Tak Malukah Sebaliknya Dia secara Sinis Berkata Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Itu Hanya Pandailah Berkata Kata Bercakap Ini Tak Bayar Dia Sama Macam Menyanyilah Tak Kena Bayar Kerajaan Perpaduan Hari Ini Masih Lagi Kukuh Termasuk Sokongan Daripada Parti Sabah Dan Sarawak Katanya Pada Talaupun Amno Pecah Zahid Hamidi Sanggup Untuk Lepas Jawatannya Sebagai Timbalan Perdana Menteri Tom Atasan Resign Dan Semua Menteri Dalam Amno Resign Termasuk Zahid Semua Resign Lepas itu Keluar Daripada Kerajaan Perpaduan Apa Yang Jadi Tak Ada Selagi Ada Sekungan Parti Sabah Dan Sarawak Kerajaan Ini Masih Kukuh Masih Cukup Nombor Tak Ada Apa Yang Berlaku Jadi Pergilah Sanusi Pergilah Pecah Belakang Kalau Beranilah Tapi Janganlah Jangan Cuba-cuba Sebab Yang Kamu Perlu Buat Adalah Untuk Cuba Betulkan Dulu Apa Yang Berlaku Pada Perikatan Nasional Itu Sendiri Semalam Sanusi Berkata Pihaknya Akan Berusaha Membuat Hubungan Parti-parti Dalam Kerajaan Menurutnya Yang Menurutnya Kian Tetap Menjadi Belah Sanusi Berkata Demikian Ketika Mengulas Hasrat Dari MCA Dan MIC Untuk Memboykot PRK Kuala Kubu Baru Yang Jelas Memberi Kelebihan Kepada PN Aku Pun Tak Tau lah MIC MCA Ini Doang Boykot Doang Inget Quot Sangat Quot Tapi Tak Apalah Itu Doang Punya Hak Jadi Nanti Kalau MCA Dan MCB Ikut Kalau Menang Juga Perikatan Nasional Oke lah Tapi Kalau Kalah Perikatan Nasional Sanusi Letak Muka Dimana Itu Masalah Rumah Tangga Mereka Kita Akan Letakkan Lagi Untuk Menjadi Belah Mereka Sudah Letak Kita Akan Pecahkan Lagi Itu Kerja Politik Katanya Ketika Ditemui Pemberita Di Kuala Lumpur Semalang Wah Hebat Sanusi Tapi Itulah Selumber Di Saudaramu Engkau Nampak Tapi Kayu Balak Di Mata Sendiri Engkau Tidak Nampak Malunya Mengulas Lanjut Mohamad Sani Berkata Kenyataan Menteri Besar Kedah Tidak Akan Menyebabkan PH Semakin Lemah Setiap Kali Dia Cakap Buat Kenyataan Ada MP Bersatu Istihar Sokong PM10 Dan Hingga Sekarang Sudah Ada 7 MP 7 6 Sudah Ada MP Yang Sudah Dinyatakan Sokong Kepada Perdana Menteri Jadi Kita Minta Dia Terus Bercakap Supaya Nanti Lagi Banyak Ahli Parlimen Akan Sokong Kita Katanya Yang Juga Ahli Parlimen Hululangat Lebih Bising Lebih Banyak Sokongan Teruskan Jadi Tuan Tuan Dan Puan Yang Dihormati Sekalian Kita Tengok Nanti Apa Akan Terjadi Seterusnya Apapun Saya Tidak Suka Untuk 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 Mengulas Tentang MIC Dan MCA Saya Tak Berapa Minat Dengan MIC Dan MCA Barisan Nasional Sebab MIC Dan MCA Bukan Parti Yang Kuat Macam Dulu Lagi Diorang Ada Ahli Parlimen Berapa Orang Saja Jadi Sama Ada Diorang Ada Dalam Kerajaan K Tidak Dalam Kerajaan Tak Mengganggu Sangat Amno Pun Kalau Diorang Keluar Kerajaan Pun Apa Diorang Dapat Tak Ada Diorang Akan Jadi Pembangkang Semula Dan Belum Tentu Belum Menang Lagi Kalau Kalah Lagi Sudah Jatuh Ditimpa Kayu Balap Kena Gilis Lagi Lari Kesian Apapun Kita Doakan Yang Baik Baik Untuk Semua Parti Yang Ada Di Malaysia Sama Ada Kerajaan Pembangkang Doakan Yang Baik Baik Binyut Tadi Suara Rakyat Bergemari Channel Ini Bye